Halo guys welcome back in my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya guys dan untuk kali ini saya sebelumnya memohon maaf kepada semua orang yang berada di Afrika baik dari suku-sukunya dan tradisi dan budayanya video ini dibuat untuk membuat cuma untuk membuat pengetahuan kita Karena setiap negara setiap penua setiap suku mempunyai adat budayanya masing-masing dan kita sebagai oh sebagai insan juga harus saling menghargai adat dan budayanya Oke guys ini kita akan membahas tentang tradisi salah satu tradisi yang ada di Afrika Selatan guys Setiap negara pasti memiliki adat dan kebudayanya masing-masing dengan daerah lain Benar juga ya guys Suku dan tradisi yang beragam ini ada yang kontroversial dan ada pula yang menarik untuk dilestarikan Beberapa ada yang menyimpang dan sebaliknya dihentikan Kalau menurut saya sih itu tergantung masyarakatnya sih ya Menurut dihentikan atau tidak Itu tergantung di masyarakatnya apakah itu melanggar norma atau tidak dalam bermasyarakat Kita akan mengambil salah satu tradisi di Afrika Selatan yaitu tradisi Apa namanya ini Nah nanti saya mau menyebutkan namanya ini Apa ya bingung ya intinya bagaimana itu ya Tradisi suku ini membuat seorang gadis berusia 14 tahun Sampai mempocorkan Kepublik lantaran sudah muak Seorang gadis tersebut bernama sebut saja Kita membuat nama Samaran ya guys yang bernama Mawar Usianya mungkin belum dewasa tapi pikirannya jauh lebih orang tua di sukunya Dia menentang tradisi seluruh sukunya Dan mengungkapkan rahasia terselubung sukunya ke dunia Tradisi ini berasal dari sebuah desa di Malawi Afrika Selatan Anak laki-laki dan perempuan mengambil bagian dalam ritual inisiasi sejak usia 8 tahun Setelah ritual tersebut mereka tak lagi dianggap anak-anak Ritual ini juga diperhatikan luas di daerah Malawi Selatan Mawar pernah berpartisipasi dalam upacara itu pada usia 10 tahun Ia bersama lusinan gadis lain pergi ke gubuk terpencil di luar desanya Gadis-gadis itu pergi bersama wanita tua yang dipanggil Anam Kungwi atau pemimpin kunci Selama dua minggu di kem Anam Kungwi Mereka diajari cara memasak, membersihkan dan berhubungan intim Awalnya Mawar sangat senang Dia berada jauh dari rumah bersama teman-temannya Tetapi sedih setelah mengetahui ritual itu Yang dilakukan mereka di gubuk selain cara memasak Ada lagi yaitu cara memanjakan pria dan menyenangkannya Kemudian menunjukkan posisi bercinta lalu mendorong mereka mempraktekan apa yang mereka pelajari Bahkan mereka akan diancam kulitnya akan kering Jika tidak menerapkan apa yang mereka pelajari pada upacara Upacara permulaan Dan mereka akan dikecilkan jika tidak melakukannya Kembali saya bilang guys Setiap negara, setiap suku, setiap bagian itu mempunyai adat budayanya Masing-masing Itu tergantung dengan norma di masyarakat mereka guys Apakah mereka akan tetap menerapkan tentang budaya seperti itu Ada seperti itu, itu terserah mereka guys Kita tidak bisa menyalahkan mereka Itu tradisi mereka guys Banyak komunitas suku ini tidak tahu masa remaja guys Bacara ini adalah untuk menentukan standar gender yang akan dibatuhi perempuan layaknya orang dewasa Penekanan sek memiliki tujuan mendorong orang tua menginginkan anaknya hamil pada usia dini Mendorongnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri karena kemiskinan Lebih buruk lagi Orang itu Anam Kungwi itu Mengajarinya cara berhubungan seks tanpa menggunakan kondom Ya tentunya dilakukan dengan mengajari mereka dengan cara yang sangat mudah Kalau berhubungan seksi itu menurut saya itu Itu sudah naluri ya Naluri dari setiap Pria atau wanita itu naluri ya Seperti itu Di beberapa desa anak gadis yang belum hamil Orang tua akan memperkerjakan pria supaya memperkosanya Aduh Ini gimana ini Tapi ini itu tradisi mereka guys Kita tidak bisa menyalahkan mereka Betul enggak Ya betul Masa enggak Ini terjadi setelah banyak gadis desa yang meninggalkan upacara inisiasi Ini guys Kebiasaan ini telah menimbulkan banyak masalah Anak gadis tidak paham resiko berhubungan intim tanpa kondom Yang pertama Yang jelas Resikonya adalah hamil Yang kedua Itu kalau mereka tidak sama-sama sehat Akan terkena berbagai penyakit gelamin Itu ya Ya seperti itu Tapi kan sekarang Dunia itu sudah semakin canggih Tentunya mereka akan memahami resiko-resiko itu guys Dan ini menyebabkan 10% penduduk Malawi terinfeksi HIV Tingkat kehamilan tinggi Satu dari mat perempuan di bawah 18 tahun itu hamil Ya Kalau biasanya seperti itu Kalau usia kehamilan Seseorang itu Di saat umur mereka belum memenuhi syarat Itu ya Kembali lagi sama Tuhan yang maesah Memenuhi syarat Usia kandungan mereka itu belum kuat Seperti itu ya Kalau menurut saya seperti itu Ya Kembali lagi guys Setiap daerah Setiap suku Setiap wilayah itu mempunyai adat budayanya Masing-masing Kita tidak bisa menyalahkan mereka guys Dan tidak boleh menjudge mereka Bahwa mereka itu salah Kita harus kembali ke filsafatnya Kenapa mereka melakukan seperti itu Tradisi seperti itu Dan berkembang itu kenapa Ya Hanya seperti itu sih guys Yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau tidak bermanfaat Ya juga tidak apa-apa Jangan lupa like Share Dan komen Jangan lupa juga Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Sudah menyaksikan video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you later Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax